Lalu Muhammad Zohri ungkap alasan tidak berlari di nomor andalan 100 meter SEA Games 2023. Lari andalan Indonesia asal Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa, Tenggara Barat, lalu Muhammad Zohri mengungkapkan alasannya tidak turun di nomor andalannya 100 meter cabang olahraga atletik. Badok, sapaan akrabnya di kampung halaman, menuturkan ia tidak bisa turun di nomor lari 100 meter pria tunggal SEA Games, Kamboja karena cedera. Disampaikan oleh Badok salah satu otot yang ada di pahanya robek saat melakukan pemanasan sebelum turun di nomor andalannya. Zohri pun memberikan kronologi sebelum dirinya mengalami cedera sebelum turun di nomor andalannya. Saat itu, Zohri mengaku sedang melakukan pemanasan. Kebetulan ada gawang ketika ia melakukan simulasi berlari. Nahas ketika menghindari gawang tersebut, Zohri merasakan sakit di pahanya dan cedera. Sementara itu ketika disinggung perasaannya yang gagal turun di nomor andalannya, Zohri menjawab dengan bijak. Ia pun kini sedang istirahat dan berlibur di kampung halamannya, Kabupaten Lombok Utara. Dan Zohri akan kembali pemusatan latihan nasional sekira akhir bulan Juni mendatang. Di antaranya mendali emas cabur atletik 4x100 meter. Sebagai informasi, lalu Muhammad Zohri mampu menyumbangkan dua mendali di perhelatan SEA Games, Kamboja 2023. Di antaranya mendali emas cabur atletik 4x100 meter. Dan mendali perunggu cabur atletik 1x200 meter. Kemarin saya beli SMRA di Jakarta sebelum pulang ke sini. Dan hasilnya tadi malam saya dikabarin sama semua pelatih. Ternyata ada robokan sedikit di pangkat kanan saya. Dan masih dalam pemulihan. Ini cedera lama enggak, Zohri? Enggak. Pas kemarin sebelum turun 200 itu, insidennya sebenarnya pas saya nyoba start-flop buat babak 200 itu dia. Di situ ada gawang di tinggungan itu. Saya nyoba di tinggungan itu. Nah pas saya nyoba, dunduk-dunduk dan bangun gitu. Akhirnya saya menghindari gawang itu. Nah di situ dia udah mulai berasa. Untuk persiapan asean game, kita sih siap gitu. Cuman kalau untuk sekarang memang lebih fokus ke mulihan pemulihan. Kapan balik ke ini pelatnas? Balik ke pelatnas, inilah bulan depan awal. Bulan depan awal. Berarti nanti ini selanjutnya masih istirahat ya? Di lombok ya? Memang istirahat. Laihan DC game kemarin sesuai target nggak? Saya nggak targetin apa-apa sebenarnya di dalam pribadi saya sendiri itu. Cuman pelatih yang targetin gitu kayak estafet ke emas. Dan target pelatih itu sebenarnya di 100 meter juga emas. Tapi ya memang itu udah rezeki lagi. Insya Allah di CD. Kecewa nggak bisa tampil di situ? Sebenarnya sih enggak. Memang ini udah kayak apa sih? Udah takdir gitu. Sebenarnya, ya rezekinya memang dikasih segitu gitu. Saya bersyukur aja gitu apa yang udah didapatkan. Sebenarnya sempat ngotot. Dan saya belum berpikir bahwa ada asem game gitu. Makanya pas kumpul sama pelatih, sama dokter, segala macem. Di bulan sembilan nggak usah turun katanya. Soalnya ada asem game, tiga bulan lagi gitu. Akhirnya tambah parah, segala macem kan. Yaudah, saya nggak kesini. Saya nggak tahu sih. Cuman baru pertama kayaknya saya kena seberan ini. Kalau dulu hamstring itu ya... Enam minggu. Berbulan-bulan lah, dua puluhan ini. Apalagi kalau robek. Kata dokter, pemulihannya berapa bulan? Kalau pemulihan tergantung kita terapinya berapa hari, berapa kali seminggu. Cuman kalau terapinya protein, insya Allah sebulan-dua bulan bisa.